Oke sobat kreatif cukup memakai dua alat ini nyamuk akan hilang atau akan kabur 70 keliling jadi kita tidak usah beli obat nyamuk lagi ya sobat cukup memakai alat yang dua ini Oke yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya oke langsung saja ke tutorialnya Oke sobat kreatif yang pertama yang harus kalian siapkan disini ialah memakai lilin yang seperti ini sobat ini cuma contoh saja Yang penting sobat tahu bahannya ini lilin saya memakai lilin ulang tahun ya sobat biar apa biar enak cara kreatifnya seperti itu sobat dan sobat di rumah bisa memakai lilin apa saja seperti itu sobat Kalau sudah disiapkan lilin seperti ini untuk yang selanjutnya sobat sobatku disini harus menyiapkan sebuah lem takol atau lem glukol yang seperti ini sobat Oke mantap untuk yang selanjutnya kita buka dulu tutup lemnya seperti ini sobat Oke kita ambil lemnya yang ada disini langsung ditaruh atau dioles-oles ke bagian lilinnya seperti ini Disini saya memakai lilin Anu ya apa lilin apa namanya sudah lilin ulang tahun ya lilin kue ulang tahun seperti itu Biar enak cara Mempraktikannya seperti itu sobat Kalau pakai lilin atau lilin yang besar tidak apa-apa seperti itu Kalau sudah seperti ini disini sudah terasa agak Melengket ya agak rekat seperti itu Kalau sudah seperti ini untuk yang selanjutnya ini disingkirkan dulu ya sobat ini disingkirkan Lalu kemudian yang harus sobatku persiapan ialah ini taruh duduk dan ambil sebuah Autan seperti ini sobat Oke mantap kalau sudah mengambil autan seperti ini Yang harus sobat-sobatku lakukan disini ialah Menyobek ujung dari autan sini sobat Oke mantap bisa disobek dulu ya sobat Saya sobek di belakang kamera saja karena guntingnya sudah tidak ada ya Saya ambil gunting dulu Oke kalau sudah disobek seperti ini Untuk yang selanjutnya disini sobat-sobatku lakukan ialah Mengeluarkan atau memintrit ya yang ini dikeluarkan ke jari kalian Seperti ini jangan banyak-banyak takut terlalu banyak Seperti itu karena kita menyesuaikan lilinya karena kecil Seperti itu sobat Oke mantap kalau sudah seperti ini Ini autannya sudah Ditaruh di tangan seperti ini Kemudian diolisin lagi ke bagian sini Seperti ini sobat Oke mantap Kalau sudah mantap seperti ini sobatku Oke mantap yang harus sobatku lakukan ialah Mengeringkan limnya dulu dan autannya dulu yang ada di lilin Ini sobat Oke kita tunggu sampai mengering seperti itu Oke karena disini sudah agak mengering ya sobat Sudah agak mengering disini Untuk yang selanjutnya kita pindahin dulu ya Untuk yang selanjutnya disini Harus sobat-sobatku persiapkan ialah Ambil lagi limnya yang barusan Kita ambil lagi Kita ambil Tutup limnya saja Seperti itu Kalau tidak bisa diambil Kita langsung pakai disini Tidak apa-apa juga Seperti itu sobat Oke saya langsung bakar ujung limnya dulu ya sobat Maksudnya ujung lilinnya Seperti itu Saya bakar seperti ini sobat Oke saya bakar dulu seperti ini Lalu kita taruh disini Kita tunggu sampai mengering Biar lilinnya berdiri seperti itu sobat Oke mantap Oke kita tunggu sampai kering dulu Kalau sudah kering kita lakukan Cara yang selanjutnya seperti itu Oke kalau sudah agak mengering seperti ini Untuk yang selanjutnya Sobat-sobatku sekalian Iyalah Membakar ujung lilinnya Seperti itu sobat Kita bakar ujung lilinnya saja Seperti ini Oke mantap Kalau sudah terbakar seperti ini Untuk cara yang selanjutnya Lilin ini bisa ditaruh di kamar-kamar kalian Ataupun di ruangan kalian yang banyak nyamuknya Seperti itu sobat Oke mantap Gimana gunanya Karena disini ada lem dan autannya Lem ini ialah penguat dari autan Biar autannya cepat menempel Atau cepat kering di lilinnya Seperti itu Dan autan ini Ketika dibakar Aromanya akan keluar Dan nyamuk-nyamuk dimanapun berada Nyamuk itu akan pusing 70 keliling Karena ada aroma autannya Seperti itu sobat Dan nyamuknya itu Tidak akan balik lagi ke ruangan yang ada lilinnya Seperti ini sobat Oke mantap ya sobatku Disini sobatku bisa lakukan cara ini Di rumah-rumah kalian Seperti itu sobat Oke mantap Seperti ini caranya Untuk yang selanjutnya sobat-sobatku Bisa tunggu video terbaru Atau tutorial terbaru Dari channel Ngokos TV ini Nanti saya akan buatkan video-video menarik selanjutnya Seperti itu sobat Kenapa ini bisa meletik-meletik begini Karena lem dan autannya tercampur Masih belum mengering Seperti itu sobat Sudah agak mengering Tapi ada yang belum kering Seperti itu sobat Jadi bisa meletuk-meletuk Seperti yang barusan ini sobat Oke mantap ya sobatku semuanya Jangan lupa dukung terus channel Ngokos TV ini ya sobat Biar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya Lalu di subscribe Like dan komen Dan kemudian dibagikan Ke media sosial kalian ya sobat Biar sama-sama tahu Cara seperti ini sobat Oke mantap ya sobatku Jangan lupa Ditonton terus video terbaru selanjutnya Sampai jumpa kembali Di video terbaru selanjutnya Oke mantap Sampai jumpa